Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Imam Arifin Nah pada video ini kita akan mereview sebuah Suzuki EPV tahun 2006 Oke jadi di hadapan saya ini ada sebuah Suzuki EPV tahun 2006 Transmisinya manual Nah yang akan kita bahas pada video ini adalah fitur mobil Kemudian spesifikasi mobil, harga cash serta harga kredit syariah Dan juga bagaimana sistem kredit syariah yang ada di showroom kami Nah sebelum kita menuju ke mobilnya saya jelaskan dulu ya Jadi ini sebenarnya adalah Suzuki EPV blind van yang sudah di upgrade ya Jadi Suzuki EPV blind van itu kan untuk bagian jog baris ketiga itu sampingnya itu gak ada kacanya Nah tapi ini sudah di upgrade, diberikan kaca Kemudian untuk bagian bagasi belakang itu juga sudah diberikan kaca Nah oke langsung saja kita ke unitnya ya Untuk bagian headlamp mobil ini menggunakan headlamp kristal multi reflektor berbahan Mika Kemudian untuk bagian bawah ini belum ada fog lampnya ya Karena ini mobil blind van untuk membawa barang aslinya Kemudian di bagian tengah ini ada grill yang diberikan warna hitam dove Selanjutnya kita menuju ke bagian ban Ini dia bannya, untuk velgnya juga sudah di upgrade ya Untuk profil ban ini menggunakan ukuran 185x65 ring 15 Kemudian rem depan menggunakan cakram Selanjutnya untuk sepion ini menggunakan warna hitam dove ya Kemudian untuk handle pintunya model cungkil Dan ini sudah diberikan variasi Oke Nah selanjutnya untuk bagian door trim Nah ini standar ya door trimnya datar Ini bahannya besi Kemudian ini ada door handle Kemudian belum dilengkapi dengan power window Dan di bagian bawah disini ada speaker Jadi masih standar ya Karena aslinya blind van Oke kita masuk ke dalam Kita tutup Nah disini Ada ruang penyimpanan terbuka Kemudian ada kisi AC Dan ruang penyimpanan tertutup Selanjutnya disini ada hand grip model fix Di bagian atas juga hand grip model fix ya Disini Kemudian ada sun visor yang standar Ada lampu baca dan juga ada spion yang masih standar Di bagian tengah ada kisi AC Kemudian ada audio single din Tapi ini bisa di upgrade menjadi double din Selanjutnya ada knob untuk AC Disini ada asbak Kemudian di bagian kanan sini ada lighter Di bagian bawah lah Ada tempat penyimpanan terbuka Kemudian transmisi manual 5 percepatan Disini ada hand rim Nah kemudian Untuk bagian setir Mobil ini menggunakan setir palang 2 Yang bahannya masih standar ya Kemudian untuk bagian speedometer Masih menggunakan speedometer Yang analog Oh tapi ini ada digitalnya ya Bagian tengah kecil Oke kemudian Bagian kanan ini adalah tuas untuk mengatur lampu-lampu Dan bagian kiri tuas untuk mengatur Wiper Oke kita coba Nyalakan mesinnya ya Nah jadi untuk mesinnya Masih bagus banget ya Jadi di starter langsung nyala Kemudian untuk kilometernya Masih rendah ya termasuknya 161 ribu Padahal ini adalah mobil tahun 2006 Nah ini saya nyalakan AC nya Jadi ini kondisi suara mesin ketika AC nya menyala Dan untuk bagian dalam juga Dingin ya AC nya dingin banget Dan untuk AC ini masih single blower Karena aslinya mobil ini adalah Blind van Atau mobil yang biasa digunakan Untuk membawa barang Tapi untuk kenyamanan Insya Allah Sudah sangat bagus ya Nah Oke kita lanjut lagi ke Jok baris kedua dan jok baris ketiga Sebelumnya kita matikan dulu Mesin dan AC nya Oke Kita lanjut ke jok baris kedua Nah Ini adalah door trim dari jok baris kedua Door trimnya juga standar ya Jadi ini datar Kemudian untuk jok baris kedua Ini karena belum kami salon Jadi kondisinya masih agak kotor Karena mobil ini baru selesai di sped Jadi baru selesai di sped Belum sempat di salon bagian interiornya Dan ini masih kotor Jadi nanti ketika Anda minat dengan mobil ini Akan kami bereskan Kami bersihkan Sehingga mobilnya siap pakai Dan siap digunakan Dengan kondisi yang bersih Dan Wangi Oke Lanjut Untuk jok baris ketiga Nah jok baris ketiga seperti ini ya Jadi pelipatannya 40-60 Seperti jok baris kedua Dan juga jok baris ketiga ini sudah dilengkapi dengan headrest Selanjutnya di bagian atas Disini ada lampu baca Dan Di bagian belakang ada Hand grip model fix Di bagian tengah pun ada hand grip model fix Jadi Untuk akomodasi Mobil ini sudah sangat cukup Nah selanjutnya kita Ke bagian belakang luar Nah Untuk bagian ban Velgnya sama ya Jadi sudah di upgrade juga Kemudian untuk remnya Menggunakan rem tromol Dan bannya juga masih tebal Kondisi masih sangat oke Nah ini dia Mobil ini Dulunya blind fan Kemudian di Berikan kaca Di upgrade Nah jadi Kalau untuk EPV yang bukan blind fan itu Kacanya ini full sampai sini Tapi ini enggak Ini ada framenya Selanjutnya Untuk bagian lampu Belakang masih bening ya Kondisinya masih sangat bagus Ini ada sedikit minus Tapi ini enggak Enggak bocor Kemudian sudah diberikan Variasi chrome Serta Nah ini satu lagi Untuk kaca bagian belakang Ini enggak full ya Karena ini dulunya blind fan Jadi enggak full sampai sini Seharusnya Untuk EPV yang Jenis MPV Mobil keluarga Itu full sampai sini Dan ini cuman sampai sini saja Nah kemudian untuk spoilernya Ini sudah dilengkapi Dengan High mount stop lamp Di bagian belakang Enggak ada rear wiper ya Kemudian Untuk Bagian Bumper Nah Ini ada mata kucingnya 2 Dan kondisinya masih sangat bagus Oke kita coba buka bagasinya Nah Ini untuk bagian belakang Nah ini untuk jok baris ketiga Sudah di cover dengan jok semi kulit Kemudian untuk bagasinya Seperti ini ya Standar ya Dan ini besi Nah ini adalah Penampakan dari Bagasi Joknya 3 baris Menghadap ke depan semuanya Dan jika Anda Membutuhkan mobil yang Muat banyak orang Kemudian bisa bawa banyak barang Anda harus membeli mobil ini Selain itu Mobil ini irit BBM Karena menggunakan mesin 1500 cc Dan juga perawatan mobil ini Sangat mudah ya Jadi Suzuki itu Perawatannya mudah Dan murah Serta Mobil ini mobil badak ya Itu mobil yang Tahan Di berbagai medan Karena juga menggunakan Penggerak roda belakang Oke Nah ini kita shoot ya Mobilnya Jadi kondisinya Dari eksterior Bagus ya Eksteriornya Istimewa Bodi juga masih Kaleng utuh Dan insya Allah Mobil ini siap pakai Oke selanjutnya Kita bacakan Harga case Harga kredit syariah Dan juga Spesifikasi mobil ini Nah Untuk harga kredit Syariahnya Mobil ini DP minimal 20.900.000 Angsurannya 1.603.000 x 3 tahun 2.145.000 x 2 tahun Dan 3.770.000 x 1 tahun Harga cashnya 59.900.000 Nego di tempat Kemudian untuk spesifikasinya Bodi masih kaleng tipis Catnya mulus Interior rapi Mesin oke AC dingin Kaki-kaki oke Nomor polisinya Plat B Tangerang Selatan Pajaknya sampai 4 Februari 2022 Jadi ini Pajaknya off Bulan ya Bulan ini Selanjutnya STNK nya masih Sampai 2026 Dan bisa kami Bantu mutasi Nah Selanjutnya Untuk sistem kredit syariah Yang ada di showroom kami Adalah Anda memilih mobil Di showroom kami Jika ada yang cocok Nanti melakukan Tanda jadi Sebagai pengingkat unit Kemudian kami Arahkan untuk Melakukan kredit Syariah di Bank syariah Atau BMT syariah Rakanan kami Jika sudah ACC Maka Nanti mobil yang Anda pilih di showroom kami Akan kami jual Ke bank syariah tersebut Kemudian Bank syariah Selaku pemilik mobil Menjual kepada Anda Secara kredit Tanpa riba Tanpa denda Tanpa penalti Dan pastinya Dengan harga Yang sudah Lebih tinggi Daripada harga Cash Oke itu yang bisa Saya sampaikan Pada video ini Terima kasih Sudah menonton Dan pastikan Cek bagian deskripsi Oke sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video